2. Ukuran-ukuran baku sebagai panduan pengendalian harga pokok makanan Untuk dapat mengendalikan harga pokok makanan, diperlukan ukuran-ukuran baku. Ukuran-ukuran baku yang lazim disebut standar ini merupakan alat bantu manajemen untuk mencapai sasaran harga pokok baku makanan. Harga pokok baku makanan merupakan hasil interaksi antara berbagai ukuran baku, seperti resep baku, takaran baku, spesifikasi baku bahan makanan, dan standar yield. Ukuran-ukuran baku ini digunakan manajemen sebagai patokan atau benchmark untuk menyatakan jika sasaran dalam pengendalian harga pokok makanan sudah sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Pendahuluan Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam konteks pengendalian harga pokok makanan, tahap perencanaan dilaksanakan dengan menentukan ukuran-ukuran baku yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan jika sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Dalam menentukan ukuran-ukuran baku, beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh manajemen diantaranya adalah Kualifikasi SDM, jenis dan kelas hotel atau restoran, jenis tamu hotel atau restoran, peralatan yang tersedia, dan sistem kompensasi yang diterapkan. Ukuran-ukuran baku yang ditentukan sebagai patokan diantaranya resep baku atau standar resipi, takaran baku atau standar portion size, spesifikasi baku atau standar food sales specification, dan harga pokok baku makanan atau standar food cost. Pada tahap perencanaan, manajemen menentukan tingkat toleransi penyimpangan yang diterima. Umumnya toleransi penyimpangan antara target dengan realisasi dinyatakan dalam persentase, yaitu sebesar 1%. 2. Resep baku Resep baku atau standar resipi merupakan resep suatu makanan yang menjelaskan secara rinci mengenai bahan makanan yang digunakan, takaran baku, harga pokok baku, metode memasak, dan kualitas yang diharapkan. Untuk memberikan visualisasi, foto berwarna produk jadi, makanan dari resep baku itu juga disertakan di dalam formulir resep baku. Resep baku ditulis untuk setiap jenis makanan, seperti makanan pembuka atau appetizer, soup atau soap, makanan utama atau main course, serta makanan penutup atau dessert. Untuk menetapkan suatu resep makanan sebagai resep baku, diperlukan waktu yang cukup untuk menguji resep-resep makanan itu sebelum ditawarkan di restoran. Proses uji resep atau resipi testing ini melibatkan beberapa pejabat hotel atau restoran, diantaranya general manager, serve the cuisine, food and beverage manager, marketing manager, food cost controller, dan yang lain. Bila suatu resep terlulus uji mutu, cita rasa, takaran, penampilan, dan cara penyajian, maka resep tersebut kemudian dibakukan. Artinya, setiap kali suatu makanan diproduksi, resep tersebut akan digunakan sebagai panduan dalam membuat makanan dimaksud. Untuk menuliskan resep baku suatu makanan pada kartu resep, hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karyawan dapur. Kata-kata yang ambiku harus dihindari. Akan lebih baik bila foto berwarna produk jadi makanan itu disertakan pula dalam kartu resep, sehingga karyawan dapur mendapat visualisasi nyata mengenai tampilan produk dimaksud. Pada kartu resep baku, dicantumkan harga jual dan presentase harga pokok per porsi dari produk makanan tersebut. Fungsi resep baku bagi manajemen dapat diringkas menjadi sebagai berikut. 1. Sebagai alat bantu dalam menentukan konsistensi cita rasa, takaran, penampilan, dan cara penyajian suatu makanan. Pada kartu resep baku, ditentukan bahan-bahan makanan yang diperlukan dengan mutu yang sesuai dengan spesifikasi bahan baku makanan metode memasak yang harus dilakukan, cara menghidangkan suhu produk makanan ketika dihidangkan, panas, hangat, atau dingin, bahan-bahan makanan yang digunakan sebagai penghias atau garnishes, sehingga tampilan produk makanan lebih menarik. 2. Sebagai alat bantu pelatihan bagi karyawan Resep baku digunakan sebagai panduan dalam melatih karyawan hotel yang baru mulai bekerja, belum berpengalaman, atau untuk karyawan yang sudah bekerja, memiliki pengalaman di dapur, hotel, atau restoran lain. 3. Dengan adanya resep baku dalam pelatihan, akan didapat konsistensi cita rasa, penampilan, cara penyajian, dan takaran perporsi yang sesuai dengan target yang ditentukan. 3. Sebagai alat bantu dalam mengendalikan harga pokok baku makanan Dalam formulir resep baku, ditentukan takaran baku untuk setiap bahan makanan yang digunakan. Dengan penentuan takaran ini, akan dapat dicapai target harga pokok makanan. 4. Pada kartu resep baku, dicantumkan pula persentase harga pokok baku untuk produk makanan dimaksud. Jadi, persentase harga pokok baku pada satu resep baku merupakan standar disk cost percentage. Contoh resep baku makanan Nama makanan, nasi goreng nanas Nomor resep, MU.100.1 Jumlah porsi, 10 porsi Takaran baku per porsi, 200 gram Nomor 1 Nama bahan makanan Udang 90 ekor Unit gram Jumlah 450 gram Harga per unit 12 Harga pokok 6.000 2. Nasi putih Unit gram Jumlah 1.500 gram Harga per unit 10 Harga pokok 15.000 3. Nanas utuh Unit butir Jumlah 10 butir Harga per unit 2.000 Harga pokok 20.000 4. Sambal Unit sendok makan Jumlah 10 sendok makan Harga per unit 50 Harga pokok 500 5. Saus tomat Unit sendok makan Jumlah 10 sendok makan Harga 50 Harga pokok 500 6. Garam Unit sendok teh Jumlah 10 sendok teh Harga 25 Harga pokok 250 8. Gula pasir Unit setengah sendok teh Jumlah 10 Jumlah 10 dikali Setengah sendok teh Harga per unit 25 Harga pokok 250 9. Bawang putih cincang Unit setengah sendok teh Jumlah 10 Harga per unit 25 Harga pokok 250 10. Bawang pembay cincang Unit sendok makan Jumlah 10 Harga per unit 50 Harga pokok 500 11. Taun bawang atau pre Unit batang Jumlah 10 Harga 50 Harga pokok 500 12. Capi merah diiris tipis Unit buah Jumlah 20 Harga per unit 25 Harga pokok 500 Jumlah harga pokok adalah 44.500 Keterangan Sendok makan Sendok teh HP adalah harga pokok Harga pokok per porsi 4.450 Harga jual per porsi 20.000 Persentase harga pokok per porsi 22,25% Metode memasak 1. Tempat caci dari nanas utuh A. Ambil 4 bagian dari nanas utuh Ambil daging buahnya Motong dengan bentuk dadu Ambil juga daging buah dari persen bagian nanas Motong dalam bentuk dadu B. Sisa 4 buah nanas yang telah diambil daging buahnya Dicuci bersih Digunakan sebagai tempat saji nasi goreng 2. Nasi goreng A. Udang ditumis setengah matang B. Masukkan bawang putih, bawang bombay, nanas, dan capi merah C. Tumis sebentar, kurang lebih 1 menit Atau sampai berbau harum Kemudian masukkan nasi putih D. Tambahkan sambal, saus tomat, merica, garam, gula, dan daun peri E. Aduk sampai rata, kemudian sajikan dalam buah nanas F. Nasi goreng pada buah nanas ini disajikan dengan piring makan G. Hidangkan nasi goreng dalam keadaan panas 2. Takaran baku per porsi Takaran baku per porsi atau standar portion size Merupakan takaran yang seharusnya dipenuhi setiap kali suatu jenis makanan diproduksi Setiap jenis restoran hotel memiliki takaran baku yang berbeda Untuk setiap jenis makanan yang ditawarkan Misalnya di coffee shop Takaran baku per porsi untuk paper stick adalah 125 gram untuk daging Sedangkan di main dining room Takaran baku per porsi untuk paper stick seberat 150 gram Takaran baku harus ditentukan oleh manajemen agar 1. Setiap pelanggan mendapatkan takaran yang sama Setiap kali memesan jenis makanan yang sama 2. Manajemen lebih mudah mengendalikan harga pokok makanan Karena adanya konsistensi dalam takaran untuk setiap jenis makanan Agar takaran baku per porsi dipenuhi oleh setiap karyawan dapur atau kuk Ketika memproduksi makanan tertentu Daftar takaran baku per porsi untuk setiap makanan Ditempatkan pada dapur yang bersangkutan Perlu diingat Untuk mencapai takaran baku Alat-alat dapur yang baku harus disediakan di dapur 4. Standard Yield Yield merupakan berat bersih yang didapat setelah suatu bahan makanan segar Melalui proses prapenyiapan hingga siap dimasak Siap olah atau ready to cook Atau siap saji Ready to eat Yield dapat dinyatakan dengan rasio Yaitu perbandingan antara berat bersih dengan berat mula-mula Ketika bahan makanan tersebut dibeli Sebagai ilustrasi, berat udang segar ketika dibeli 1000 gram Udang ini masih utuh, lengkap dengan kepala, kulit, dan ekor Agar menjadi bahan siap olah atau artisi Kepala dan kulit udang dihilangkan Berat bersih udang yang didapat setelah melalui proses prapenyiapan adalah 700 gram Jadi Yield untuk udang adalah 70% atau 700 gram Ada 300 gram bagian udang yang terbuang saat diproses hingga siap dimasak Bila Yield ini dibakukan menjadi standar Yield Maka untuk setiap 1000 gram udang segar Akan didapat 700 gram berat bersih yang siap untuk dimasak Artinya tingkat efisiensi yang harus dicapai untuk udang segar Agar siap untuk dimasak adalah sebesar 70% Standar Yield dapat diterapkan untuk setiap jenis bahan makanan segar Yang melalui proses prapenyiapan atau pre-preparation Untuk menjadi siap dimasak atau dihidangkan Standar Yield dapat membantu manajemen dalam 1. Menentukan tingkat keterampilan karyawan Bila keterampilan karyawan sesuai dengan yang diharapkan Standar Yield pasti dapat tertapai 2. Menentukan mutu bahan makanan yang dibeli Jika mutu bahan makanan yang diterima sesuai dengan yang ditentukan Maka proporsi bahan makanan yang dapat diolah menjadi suatu produk yang dapat dihidangkan Akan sesuai dengan standar Yield 3. Harga pokok makanan dapat dikendalikan Dengan standar Yield yang ditentukan terlebih dahulu Untuk setiap bahan makanan, harga pokok makanan dapat dikendalikan lebih awal 4. Sebagai alat bantu dalam menentukan jumlah bahan makanan yang diperlukan Sandar Yield dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan jumlah bahan makanan yang diperlukan Perhatikan ilustrasi berikut Dari data historis penjualan dalam seminggu, di coffee shop terjual shrimp cocktail sebanyak 200 porsi Sakaran baku porsi untuk shrimp atau udang pada shrimp cocktail adalah 50 gram Untuk ilustrasi ini, berapa banyak udang yang diperlukan dalam seminggu untuk memproduksi shrimp cocktail Bila diketahui standar Yield untuk udang adalah 70% Untuk menentukan jumlah udang yang diperlukan dalam seminggu Formula di bawah ini dapat diterapkan Jumlah yang diperlukan sama dengan jumlah porsi dikali takaran baku per porsi Dibagi standar Yield Dengan data di atas, dapat ditentukan jumlah udang yang diperlukan untuk memproduksi shrimp cocktail dalam seminggu Yaitu sebanyak 14.286 gram Sama dengan 14,286 kilogram Jumlah yang diperlukan sama dengan 200 dikali 50 gram dibagi 70% Sama dengan 10.000 gram dibagi 70% Sama dengan 14.286 gram Dalam proses penyiapan bahan makanan, ada bagian bahan makanan yang terbuang Sehingga berat bersih yang siap untuk dimasak akan berkurang Melanjutkan ilustrasi udang di atas Berat mula-mula udang sebelum diproses 1000 gram Setelah diproses awal, berat bersih yang didapat 700 gram Bila harga pokok mula-mula 10.000 untuk 1000 gram Maka harga pokok udang bersih 10.000 rupiah untuk 700 gram Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa harga udang bersih untuk 1000 gram menjadi 14.286 rupiah Cost factor adalah suatu konstanta yang merupakan rasio antara harga pokok bahan makanan yang telah diproses Dengan harga pokok sebelum diproses Proses untuk mendapatkan berat bersih suatu jenis bahan makanan segar Lazim disebut dengan budget test Cost factor diterapkan untuk mengubah harga pokok sebelum diproses Menjadi harga pokok bahan yang telah diproses atau siap untuk dimasak atau dihidangkan Cost factor dapat dibedakan menjadi Cost factor per kilogram dan cost factor per porsi Formula untuk menentukan cost factor adalah sebagai berikut Cost factor per kilogram sama dengan Harga pokok setelah diproses dibagi harga pokok sebelum diproses Cost factor per porsi sama dengan Harga pokok per porsi dibagi harga pokok sebelum diproses per kilogram Untuk menghitung cost factor per kilogram dengan ilustrasi udang segar di atas Cost factor per kilogram sama dengan 14.286 rupiah dibagi 10.000 rupiah Sama dengan 1,43 Bila takaran baku per porsi untuk makanan dari udang 200 gram Maka harga pokok per porsi untuk udang yang siap untuk dimasak 2.857 rupiah Didapat dari 200 dibagi 1000 Dikali 14.286 Dibulatkan Cost factor per porsi sama dengan 2.857 dibagi 10.000 Sama dengan 0,29 Dibulatkan Di atas telah dinyatakan bahwa cost factor berfungsi untuk mengubah harga pokok Bahan makanan sebelum diproses menjadi harga pokok siap olah atau saji Untuk setiap jenis bahan makanan Bila karena sesuatu dan lain hal harga pokok udang naik menjadi 12.000 per kilogram Maka dengan menerapkan angka cost factor di atas Dapat ditentukan harga udang yang siap dimasak per kilogram Yaitu 17.160 Dari 1,43 Dikali 12.000 rupiah Sedangkan untuk harga pokok per porsi menjadi 3.480 Dari 0,29 Dikali 12.000 Dari ilustrasi ini dapat dinyatakan bahwa Cost factor membantu manajemen dalam menyesuaikan harga pokok suatu jenis makanan Bila terjadi perubahan harga Tanpa harus mengikuti proses penghitungan dari awal Cost factor dapat ditentukan Atau dihitung Untuk setiap jenis makanan segar yang melalui proses awal Oleh karena itu, manajemen dapat menyiapkan daftar cost factor per kilogram Dan per porsi untuk setiap jenis makanan Daftar cost factor ini akan mempermudah dalam menyesuaikan harga pokok Bila terjadi gejolak harga di pasar Perhatikan ilustrasi di bawah ini Tabel 21 contoh daftar cost factor untuk makanan segar Pada tabel 21, harga pokok per kilogram adalah harga pokok mula-mula per kilogram Untuk bahan makanan yang belum diproses Contoh daftar cost factor pada tabel tersebut dapat dianalisis bahwa Yield udang 70%, kakap 50%, siloin rust 40%, dan ayam 80% Yield kakap 50% karena kakap utuh diproses menjadi fillet of kakap Sehingga bagian yang terbuang sampai 50% Siloin rust mengalami dua kali proses Proses pertama pembersihan atau trim dari lemak dan lainnya Proses kedua adalah pemanggangan atau rust Setelah mengalami dua kali proses dan siap untuk dihidangkan Yield atau tingkat efisien siloin rust sebesar 40% Cost factor per porsi selain dipengaruhi oleh yield Juga dipengaruhi oleh takaran baku per porsi Makin besar takaran baku per porsi Makin tinggi cost factor per porsi 6. Produk sampingan Beberapa bahan makanan setelah diproses akan menghasilkan produk sampingan atau byproduct Seperti kepala ikan kakap pada contoh tabel di atas Kepala ikan kakap ini dapat dipergunakan sebagai bahan makanan Seperti kaldu ikan atau bistok Jika kepala ikan kakap dipergunakan sebagai bahan kaldu Pertanyaannya adalah Berapa harga pokok untuk kaldu ikan ini? Untuk mengetahui harga pokok kepala ikan kakap per kilogram Atau unit atau ukuran lain Caranya adalah dengan menanyakannya kepada rekanan hotel Rekanan dapat memberikan estimasi harga kepala ikan kakap per kilogram Untuk digunakan sebagai dasar dalam menghitung harga pokok kaldu ikan tersebut Selain ikan, daging sapi juga menghasilkan produk sampingan Seperti tulang dan daging untuk kaldu Pendekatan yang sama dapat dilakukan untuk menentukan harga pokok kaldu daging sapi 7. Spesifikasi baku pembelian bahan makanan Food standard food chain specification merupakan penjelasan rinci mengenai spesifikasi bahan makanan yang akan dibeli oleh hotel Hal-hal yang dijelaskan secara rinci berhubungan dengan bahan makanan yang dibeli adalah Mutu, ukuran atau takaran, unit, berat, harga per unit, dan cara pengiriman ke hotel atau restoran Untuk dapat menyiapkan standar food chain specification Diberlukan kerja bersama antar departemen hotel atau restoran Seperti dapur atau kitchen, bagian makanan dan minuman, food and beverage, pembelian atau purchasing, dan pengendalian biaya atau cost control Bila memungkinkan, manajemen hotel atau restoran dapat menghubungi departemen pertanian Untuk mendapatkan spesifikasi setiap produk pertanian yang diperlukan Food standard food chain specification membantu manajemen untuk menghindari kesalahpahaman Antara hotel dengan rekanan mengenai mutu, cara pengiriman, ukuran, dan harga bahan makanan dimaksud Perhatikan contoh food standard food chain specification untuk kakap Berat maksimum per ekor kakap yang diterima oleh hotel adalah 500 gram Toleransi berat hanya 10% Kondisi kakap seperti berikut Daging masih kenyal, sisi ikan masih lekat dan utuh, insang masih merah darah, mata bening, tidak mengandung bahan pengawet, dan ikan bebas dari bunga-bunga es ketika dikirim ke hotel Harga per kilogram kakap Rp50.000 8. Persentase harga pokok baku makanan Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada kartu resep baku untuk setiap jenis makanan telah dicantumkan harga jual dan persentase harga pokok makanan Persentase harga pokok makanan yang dicantumkan pada kartu resep baku merupakan bagian dari persentase harga pokok baku makanan atau standard food cost percentage Pada kartu resep baku ditentukan persentase harga pokok baku untuk setiap jenis makanan yang dihidangkan Persentase harga pokok untuk setiap jenis makanan berbeda-beda, demikian pula untuk setiap jenis restoran Bagai ilustrasi, makanan pembuka atau appetizer memiliki persentase harga pokok 25%, soup 30%, makanan utama atau main course 50%, dan makanan penutup atau dessert 30% Masing-masing jenis makanan dalam main course memiliki persentase harga pokok yang juga berbeda tergantung dari bahan makanannya Misalnya, bahan makanan dari daging sapi memiliki persentase harga pokok 50%, ayam 40%, ikan 40%, dan seterusnya Persentase harga pokok makanan ini bisa berbeda antar jenis dan kelas restoran atau cafe shop berbeda dengan main dining room Persentase harga pokok baku makanan merupakan rasio antara harga pokok seluruh jenis makanan dari makanan pembuka sampai penutup Dengan penjualan seluruh jenis makanan tersebut Persentase harga pokok baku untuk setiap jenis makanan pada kartu resep baku dalam bahasa Inggris disebut dengan standard discourse percentage Persentase harga pokok baku makanan ini digunakan sebagai patokan dalam menilai kinerja bagian makanan dan minuman hotel Dan departemen-departemen hotel lain yang terkait Artinya, persentase harga pokok aktual makanan akan dibandingkan dengan persentase harga pokok baku makanan Bila selisih antara persentase harga pokok baku makanan dengan persentase harga pokok aktual tidak signifikan Berarti kinerja departemen hotel yang terlibat dalam pengendalian harga pokok makanan adalah baik 9. Pelatihan SDM Produk dan jasa industri hospitality sangat tergantung dari kualifikasi SDM industri tersebut Semakin tinggi kualifikasi SDM secara linier akan menghasilkan produk dan jasa yang semakin baik dan kompetitif Dalam menentukan SDM, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa manajemen harus menentukan standar minimal kualifikasi dengan latar belakang pendidikan di bidang atau area kerja masing-masing Denis, frekuensi, jangka waktu pelatihan, dan sebagainya Dengan kemajuan teknologi dan perubahan demografi, sangat diperlukan pelatihan SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis dan motivasi secara berkala Pelatihan SDM akan meningkatkan daya saing hotel dan restoran secara keseluruhan, serta memberikan penyegaran pada karyawan Rangkuman Ukuran-ukuran baku yang biasa disebut dengan standar harus ditentukan agar dapat diterapkan sebagai acuan atau benchmark Dalam menentukan kinerja dalam penjualan makanan untuk suatu hotel, restoran, dan usaha boga lainnya Ukuran-ukuran baku yang lazim diterapkan adalah resep baku atau standar resipi, takaran baku per porsi atau standar portion size, persentase harga pokok baku makanan atau standar food cost percentage, standar yield cost factor, dan spesifikasi pembelian bahan makanan Untuk dapat mencapai ukuran-ukuran baku tersebut, kualifikasi SDM harus memadai, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat ditekan sampai pada titik yang paling rendah